Halo Sobat Coba Review, kali ini kita akan membahas mengenai turbo nozzle dan turbo nozzle yang kita bahas untuk video ini adalah dengan merek Lakoni Untuk ukuran dread dari turbo nozzle ini adalah M14 sehingga jika sobat ingin memasangkan quick release maka dapat dipasangkan quick release dengan dread M14 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana cara kerja dari turbo nozzle ini? Pada video awal saya telah saya coba review nozzle tips untuk quick connect Ada 5 macam nozzle tip spray yang mana tips dengan warna merah yang paling tajam dan tidak disarankan untuk digunakan pada bodi kendaraan Turbo nozzle menghasilkan semburan dengan sudut 0 derajat Namun ditambahkan dengan mekanisme berputar sehingga dapat membentuk sudut 25 derajat yang dapat mengcover area yang lebih luas Mekanisme berputar ini dihasilkan oleh part warna hitam Mari coba kita ukur tekanan turbo nozzle ini jika digunakan pada bench 8570 Terima kasih telah menonton! 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 namun tidak disarankan untuk diaplikasikan pada bodi kendaraan karena dapat mengikis cat kendaraan sobat sekalian. Berikut adalah video di mana saya mau melakukan pengecatan ulang tembok rumah. Saya menggunakan turbo nozzle untuk mengikis lapisan cat lama sehingga hasil pengecatan akan lebih optimal. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!